Petugas Satuan Reskrimpol Restabanan berhasil meringkus dua pelaku curat asal Sumba Barat NTT yang kerap menyasar rumah warga. Pelaku beraksi di malam hari dengan modus mencongkel jendela dan membawa kabur barang elektronik serta perhiasan emas. Petugas meringkus dua pelaku yakni Oktavianus BT alias Okta 26 tahun dan Joshua Umbu Wosa alias Umbu di tempat tinggalnya di Banjar Gerok Gagede, Desa Dlodpeken Tabanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Inyomansu, Kanada, tersangka merupakan spesialis pencurian dengan menyasar rumah warga dan telah mencuri di lima tempat di tabanan. Tersangka melancarkan aksinya dengan modus mencongkel pintu dan jendela menggunakan pahat pada malam hari. Saat itu tersangka Oktavianus BT masuk ke rumah korban Dwi Agus di jalan Anjelir Tabanan dengan cara meloncat pagar. Sementara tersangka Joshua Umbu Wosa mengawasi situasi di luar rumah. Di dalam kamar tersangka mengambil enam buah HP, kamera digital, dan uang tunai. Setelah berhasil, kedua tersangka langsung kabur. Berdasarkan laporan korban, polisi akhirnya berhasil meringkus para tersangka dengan barang bukti uang tunai enam juta rupiah, perhiasan emas, dua buah HP, dompet, tabung LPG, dan mesin genset. Berupaya untuk melakukan penyelidikan. Hanya selanjutnya, dengan tengah waktu yang tidak terlalu lama, dua hari yang lalu kami berhasil mengungkap bahwa yang bersangkutan adalah dua orang pelaku. Jadi modusnya selalu, setiap masuk ke rumah orang dengan mencongkel atau memanjat lewat jendela dengan merusak pintu. Tersangka Oktavianus BT mengaku telah beraksi sebanyak lima kali di wilayah Tabanan bersama tersangka Joshua Umbu Wosa. Hasilnya digunakan untuk menebus sepeda motor maupun memenuhi keperluan hidupnya, karena selama di Bali bekerja sebagai buruh bangunan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Rais Wantara Balita